Setelah sampai, Li Hongso mempertanyakan apakah Lu Shicheng beneran pacaran dengan Tong Yao, dan perlu buktinya. Li Hongso saat di Korea, dia sering berganti-ganti pacar, sebanyak 18 kali. Itu yang membuat Lu Shicheng melindungi Tong Yao. Lu Shicheng mendapatkan pesan VN dari Suluo. Dia akan menonton pertandingan Lu Shicheng, dan mengajak makan malam setelah pertandingan nanti. Lu Shicheng menemui Lu Yue, dan meminta penjelasan bagaimana Suluo bisa mendapatkan WeChat-nya Lu Shicheng. Lu Yue mengatakan bahwa dia yang memberikannya, karena diancam oleh ibunya. Lalu, Lu Shicheng mendapatkan VN dari Li Hongso, yang mengatakan dia akan menonton pertandingan akhir pekan nanti, dan meminta bukti kalau Lu Shicheng beneran pacaran dengan Tong Yao. Tong Yao datang, dan meminta penjelasan VN Lu Shicheng saat itu. Tetapi, Lu Shicheng langsung pergi. Saat malam hari, Lu Shicheng bertemu Paus. Nama asli Paus adalah Li Jun He. Singkat cerita, pertandingan tim Zigi DX melawan tim LAN akan dimulai. Dan Suluo datang menonton dengan membawa bunga yang besar. Sementara itu, Li Hongso juga datang untuk menonton. Pertandingan pertama dimenangkan oleh tim Zigi DX. Lalu, Suluo pergi menemui Lu Shicheng. Saat bertemu, Tong Yao pura-pura bermesraan di depan Suluo. Ternyata, itu hanya hayalan Tong Yao. Dan Tong Yao pergi. Di tempat istirahat, Lu Shicheng membawa bunga yang diberikan Suluo. Lalu, tiba-tiba Li Hongso datang dan memberikan makanan untuk Tong Yao. Pertandingan kedua dimulai. Dan pertandingan kedua dimenangkan dengan mudah oleh tim Zigi DX. Setelah selesai, Xiaopang tidak sengaja menginjak sepatu Tong Yao dan dia terjatuh. Setelah wawancara, Tong Yao mendengar orang yang sedang membicarakan Suluo. Yang membawa paket bunga besar untuk diberikan kepada Lu Shicheng. Kayaknya kalau perempuan gak ada bahan gosipi tuh gak seru ya. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, setelah membeli sepatu, mereka bertemu dengan Suluo. Suluo mengajak Lu Shicheng makan. Tetapi, Lu Shicheng menolaknya. Lalu, Lu Yue menegaskan untuk tidak mencari masalah kepada Lu Shicheng. Karena dia telah membawa bunga yang besar. Itu membuat banyak komentar netizen terhadap Lu Shicheng. Suluo mengatakan bahwa dia emang sengaja melakukannya. Lu Yue meminta Suluo agar tidak mengejar Lu Shicheng lagi. Dan Lu Yue ngeblok wechatnya Suluo. Dan meminta Suluo untuk menghapus wechatnya Lu Shicheng di HP-nya. Saat Lu Shicheng siaran langsung, dia menjelaskan kalau Suluo tidak cocok dengannya. Lu Shicheng mengatakan dia ingin pacaran dengan orang yang lebih jago bermain game daripada dia. Lalu, Lu Shicheng mengajak Tong Yao untuk solo, atau Bai Wan. Peraturannya, Bai Wan di mid lane, 3 kill atau push 1 tower. Dan tidak boleh menggunakan Shikigami andalan masing-masing. Dan mereka memilih Bai Wan dengan menggunakan Shikigami dengan roh warior. Dan yang kalah harus mentraktir makan. Lalu, pertandingan dimulai. Lalu, pertandingan maize. Lu Xie Cheng mendapatkan satu kill, lalu Tong Yao membalasnya menjadi satu-satu. Setelah itu, mereka berdua mati bersama di dalam tower. Skor menjadi 2-2, dan akhirnya pada pertarungan terakhir, dimenangkan oleh Tong Yao. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!